Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, salam sehat, salam kuat, salam semangat Semangat apa? Semangat belajar ya pastinya Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat Amin, amin, yarubal, alamin Di video kali ini, saya, Butriska dari SDN Ngerame Pungging Mojokerto akan mengajak kalian untuk belajar bersama-sama tentang pembelajaran tematik kelas 4 yaitu tema 5, Pahlawanku subtema 1, Perjuangan para Pahlawan Pembelajaran pertama, Muatan Ilmu Pengetahuan Alam Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini marilah kita berdoa dengan membaca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Sifat-sifat cahaya Mengapa kita perlu mengetahui sifat-sifat cahaya? Tujuannya adalah agar kita mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar Taukah kalian apa itu cahaya? Cahaya adalah salah satu bentuk energi yang dapat kita lihat dengan mata Cahaya dapat dihasilkan oleh bermacam-macam benda Contohnya, matahari, lampu, lilin, senter, dan sebagainya Benda yang dapat menghasilkan cahaya itu disebut sebagai sumber cahaya Lalu, apa saja sih sifat-sifat yang dimiliki cahaya? Yuk kita pelajari bersama-sama Yang pertama, yaitu cahaya merambat lurus Cahaya merambat lurus bisa kita lihat ketika ada cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan melewati jendela Contoh lain, untuk membuktikan cahaya merambat lurus yaitu dengan melakukan percobaan menggunakan tiga kertas karton dan lilin Caranya, yaitu dengan meletakkan karton dan lilin seperti pada gambar ini Jika kalian melihat lilin dari belakang karton maka cahaya lilin akan sampai pada mata melalui lubang-lubang tersebut Tetapi, jika karton kedua digeser seperti ini maka cahaya lilin tidak akan sampai ke mata Hal ini disebabkan karena sifat cahaya merambat lurus Pemanfaatan cahaya merambat lurus digunakan untuk mercusuar atau pemandu navigasi bagi kapal di laut lampu kendaraan bermotor dan senter Yang kedua, yaitu cahaya dapat menembus benda bening Ketika senter kita sorotkan pada gelas bening cahaya senter dapat menembusnya Tetapi, ketika senter kita arahkan pada batu Cahaya senter tidak dapat menembus batu Sifat ini dimanfaatkan manusia untuk memasang jendela kaca agar cahaya matahari dapat masuk ke dalam ruangan sehingga ruangan menjadi terang Sifat yang ketiga, yaitu cahaya dapat dipantulkan Cahaya dapat memantul ketika terkena permukaan benda Pantulan akan teratur ketika terkena permukaan benda yang rata Sedangkan ketika mengenai permukaan yang tidak rata akan mengalami pemantulan baur Atau sinar pantulnya tidak beraturan Contoh pemantulan cahaya dapat kita lihat saat kita bercermin Kita dapat melihat pantulan bayangan kita Yang keempat, yaitu cahaya dapat dibiaskan Jika cahaya merambat melalui dua medium yang berbeda kerapatannya Maka akan terjadi pembelokan cahaya atau pembiasan Lihatlah dua pensil pada gelas ini Apakah kalian melihat perbedaannya? Ya, pensil dalam gelas berisi air terlihat patah Yang terakhir, cahaya dapat diuraikan Saat terurai, cahaya dapat menghasilkan berbagai macam warna seperti pada pelangi Pelangi biasanya terjadi setelah hujan Pelangi terjadi karena cahaya matahari Mengenai titik-titik air dan diuraikan Sehingga terbentuk warna-warna yang indah Nah, bagaimana? Sekarang sudah tahu kan apa saja sifat-sifat cahaya itu? Sampai di sini dulu ya penjelasan dari Putriska Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dengan mudah Jangan lupa jaga kesehatan Supaya kuat dan selalu semangat belajar Putriska akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh